Intro So so, halo sabar Ketemu lagi sama aku Aniksa Deseyla Dan hari ini kita melanjut lagi Pada simpat Disney Princess Challenge Dimana di episode terakhir kemarin Kita udah jualan-jualan sama Siapa sabar? Aurora Jadi sebelum kita mulai episode kali ini Seperti biasa, aku mau bilang makasih banyak Buat kalian yang udah selalu nonton video aku Like, comment, dan subscribe Dan makasih juga buat kalian yang udah join membership aku Jadi yaudah, sekarang kita langsung Main aja episode kali ini Aku pengen buka toko bentar Karena aku mau ngejual dua lukisan ini Yang mana aku Sepertinya sih ya Sampai aku punya ide Kita jual-jual lukisan, tapi kita gak usah restock Karena Kecil sabar, mohon maaf ya Ininya bun Apa namanya Untungnya kecil bun Banget bun Jadi makanya Kita harus menyiasatinya Dengan yang kayak setiap hari itu ada A new painting yang dijual Ini mana ya Kok gak ada yang datang ya Gak ngerti deh Oh kita udah dapet 575 perks point Kemarin aku udah beli ini Beli plakart ya My first simoleo Nanti bisa kita Taruh ya Bisa dipajang Aku mungkin pengen beli Apaya ada 500 Register for tomorrow itu apa Perfect for use in modern I'm scale store Kita sih kayaknya sejauh ini masih Aku sih Belum mau punya ini ya Saber ya Punya apa namanya Pegawai Karena aku mikirnya kayak Masih inilah Kita masih kecil Kayak masih belum mampu Untuk bayar pegawai ya kan The store supply order Too much inventory Kayak aku pengen Faster check out Gitu Faster check out Atau faster Kayaknya check out deh Yes Kita akan spending Kesitu Asik Yes gue Tapi belum ada yang beli Kayaknya kita harus Ini deh Apa namanya Pasang iklan deh Kayaknya Kalau menurut aku Kayak masih Sempet ya kita pasang iklan Kita mau yang mana nih Web campaigns Televisi Atau long term Why Kita modal ini aja di dulu Yang Web campaigns Versi long term Eh short term Short term Ya Allah hari ini lidah aku Please keselin banget Demi apa Oke Kita udah mengeluarkan Outgoing costnya Sekitar 200 Semua pulsi Mulai Finally Dede Dede mau beli deh Customernya Chili ya Dan aku udah Daftarin Aurora Untuk Kuliah Di University of Brightcaster Degree programnya Dia ambil Fine art Dia Belum mulai sih Tapi Dia udah Submit A term paper Karena aku Kerjain cepet-cepet Biar cepet beres Saber ya Dan Belum Ngerjain presentation Jadi yaudah deh Saber Kita masih Kayak bisa Santai-santai gitu Karena Arief pengennya Si Aurora tuh Kuliah aja Udah biar aku aja Mencari kerja gitu loh Ngomongnya Jadi yaudah deh Kita ikutin ya kan Oke Abis kayak gitu Kita Seperti biasa Tapi kok gak muncul Itunya ya Oh baru muncul Kenapa sih Dede Oh ya Dede itu Susah ya Di ininya Udah sayang Ini aja Oke kita Kesini aja Ada Ibu Basterling Oke Kita Great customer Ini ada Customer Kiyoshi Ito Juga Hai Ibu bapak Iya Dia cuman Lihat-lihat Doang sih Dia entrepreneur Wow Kita ya sambil Ini lah ya Kayak ngobrol-ngobrol Bu Ya bu Ini kayak lukisan itu Lagi kayak Trending Karena Limited edition banget Terus detailnya Bagus Terus Bahan Untuk Bahan capnya Juga Sangat Langka Karena diambil Langsung dari Hutan Ini ya Salvadorada Ya bu Jadi bener-bener Ini high quality Dan dibikinnya Juga Butuh waktu Satu tahun Soalnya Kayak per hari Itu cuman Satu olesan Satu kuas Cuman Satu garis Satu hari Satu garis Karena Mengumpulkan Ininya Susah Moodsnya Susah Dan detailnya Juga susah Jadi Terus Kita ajak Ngobrol Yes Lama Kemain ini Oke Kita suggest Option lagi Kita berikan Pilihan yang lain Ya gimana Namanya jualan Harus pinter Ngomong kan Invest in Legal Money Making Sip Haruskah kita Coba Investasi Coba Kita investasi Tapi aku Gak yakin Ini Bakalan Bener Apa gak Simbanya Kita gak tau Oke Dia lagi Ngejelasin Ayo bu Ini aja Ini sama Kayak Gambling Sabir Kita coba Investasi Sebesar Seribu Simuleon I know Pasti bakalan Dimarahin Sama Arif Arif Yalah Dan kayak Kamu kok Stupid Banget Beb Gitu Ya kan Ikut-ikut Investasi Kayak Begini Ya yang Lebih Stupid Mbak Ini Kita Investasi Terus Duitnya Dipakai Untuk Belanja Ketempat Kita Lagi Sabir Kayak Genius Banget Saya Ya gak Tetap Kurang Oke Abis ini Kita Ketemu Sama Kiyoshi Ini Karena Tadi Dia Yang Nomor Dua Datang Kesini Sabir Roberto Decella Wait Berarti Ini Kayak Siapanya Aurora Karena Ada Decella Decella Cuman Kejual 700 Luar Biasa Sekali Kenapa Kok Lebih Murah Dijual Nya I Don't Know Why Kayak Harganya Gak Segitu Deh Ih Apa Sih Oh Udah Kepotong Mungkin Apa Gimana Gak Ngerti Kayak Udah Kepotong Deh I Don't Know Yes Yaudah Dia Lagi Sedih Kenapa Deh Pak Kalau Mau Sedih Jangan Di Toko Saya Disini Tempat Belanja Pak Jadi Harus Happy Kalau Sedia Gak Bisa Mikirlah Nanti Gak Jadi Beli Ujung Ujung Tapi Kita Akan Coba Menyenangkan Si Bapak Ini Supaya Mau Beli Di Kita Oke Lanjut Wipe 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 Kayak Hari Ini Kita Jualannya Gak Begitu Gak Begitu Ini Profitnya Gak Begitu Bagus Menurut Aku Kayak Customer Customer Itu Kayak Agak Susah Untuk Disuruh Beli Sabernya Akhirnya Dia Beli Oh Wow Kayak Cepet Banget Ini Kita Akan Remove Sign Nanti Kalau Nanti Kita Akan Jualan Lukisan Yang Lebih Baru Kayak Gitu Saber Oke Thank You Ini Kita Akan Remove Oke Terima Kasih Semua Yang Sudah Beli Disini Ye Kita Ada 3500 Kita Bakalan Ambil 2000 Jadi Saldo Di Mana Apa Sini Saya Tuh Saldo Di Toko Cuma Ada 1500 Saber It's Oke Oke Yaudah Yuk Pulang Yuk Skui Di Rumah Nggak Ada Apa Apa Loh Sepi Banget Loh Oke Ini Kita Udah Sampai Di Rumah Kita Yang Tercinta Dia Tense Oke Pulang Pulang Dia Langsung Masak Ya Dia Pengen Ngidam Alias BM Vegetable Dumpling Aku sih Nggak Pengen Menunda Ini Ya Menunda Kehamilan Jadi Mungkin Setelah Ini Kita Langsung Coba Try for Baby Kenapa Nggak Gitu Saber Karena Kita Butuh Sesosok Baby Di Rumah Ini Ya Kan Kita Harus Bikin Menara Lagi Dua Di Sini Kita Bisa Perluas Ini Supaya Menjadi A Cute Castle Ride Oke Biarin Aje Dulu Si Auroranya Masak Dumpling Mungkin Ini Next Episode Aku Pengen Khususus Untuk Ngundang Ini Saber Ngundang Si Mama Tiana Dan Juga Papa Papa Carlton Saber Yes Papa Carlton Sudah Menua Itu Kayak Kandeset Menua Sedih Dan Kalau Kalian Mau Lihat Geonologinya Si Aurora Itu Super Duper Panjang Kita Mulai Dari Yang Pertama Wow Sebelum Ada Keluarga Cemara Kalian Harus Tahu Bahwa Ada Keluarga Cemara Lain Itu Serial Disney Princess Challenge Tapi Kayaknya Geonologinya Lias Pohon Keluarganya Lebih Wow Keluarga Cemara Kita Dulu Awalnya Itu Dari Generasi Pertama Adalah Mama Shirley Jadi Dulu Mama Shirley Sama Alexander Itu Yang season Pertama Menikah Terus Punya Tujuh Anak Dan Anak Yang Terakhir Itu Harus Menjadi Cinderella Seperti Cinderella Generasi Keduanya Ada Mama Cindy Akhirnya Punya Anak Tiga Anak Ada Tanti Cikita Ada Mamah Tiana Dan Ada Dennis Terus Kemudian Dari Mamah Tiana Terbit Bersama Bapak Carlton Terbit Aurora Tinggal Nanti Nunggu Lagi Kebawah Terus Ya kan Tapi Seru Sih Sabir Arief Makannya Dimana Sih Kamu Makan Berdua Kamu Beb Sama Aku Beb Kata Si Arief Beb Makan Disini Sih Beb Yuk Sweet Bang Sih Gimana Itu Gimana Itu Gimana Itu Piringnya Saling Beradu Wow Such a Cute Couple Ketika Makan Piring Harus Piring Ketika Makan Piring Harus Tetap Beradu Itulah Cinta Kita Apa Mereka Bisa Sambil Duduk Makanya Mbak Mali Sambil Berdiri Btw Btw Lukis Ini Lukis Arief Arief Suka Suka Ngelukis Saber Aku Pengen Kerjain Presentation Eh Tidak Sudah Beres Sudah Beres Saber Kualitas Kita Tinggal Ini Aja Apa Namanya Kasihin Ke kampus Tapi Tidak Bisa Karena Ini Sudah Malam Juga Jadi Paling Besok Mungkin Saber Udah Beres Jadi Kuliahnya Dia Galeha Leha Dikit Saber Alright Tapi Kenapa Lama Banget Gak Sih Aku Mikir Kayak Lama Banget Dan Si Aurora Cuman Ngambil 3S KS Doang Gak Ambil Banyak Gak Ambil Banyak Banyak Tiga Kebanyakan Sebenernya Cuman Tokonya Bisa Gak Harus Buka Setiap Hari Gitu Kalo Misalnya Ada Banyak Lukisan Kita Jual 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 Kalo Lagi Gak Ada Yaudah Gitu Oke Arief Gimana Kerjaannya Apa Yang Mesti Dilakukan Reach Level 2 Logic Skill Reach Level 2 Writing Skill Mungkin Beli Buku Logic Kali Saber Gimana Kalo Misalnya Kita Try For Baby Sama Aurora Apakah Auroranya Mau Atau Ditolak Si Arief Ya Kita Gak Tau Ya Amo Dia Auroranya Karena Disini Sepi Banget Gak Ada Bayi Apa Ada Bayi Dong Oke Kita Tungguin Apa Apa Yang Dekor Aslinya Cuma Kita Kayak Pasangan Baru Nikah Terus Mereka Kayak Runway Kabur Dari Keluarga Jadi Rezeki Gak Gak Serap Jadi Mau gak Mau Kita Harus Berdamai Dengan Keluarga Biar Rezeki Lancar Pernikahan Aman Damai Sejahtera Sentosa Seperti itu Mata Orang-orang Terdahulu Kurang Lebih Pemirsa Jadi Sabir Sekarang Aku Harus Suka Sama Serial Ini Pasti Untuk Like Share In Comment And Telling Your Friends To Write Ini Lala Banget Si Iya Gak Dicepetin Just Ultraspeed Fantastic Jangan Diduduk Let's Go Kita Wait Wait Oh My Gosh Chance Of Twins Ada Kesempatan Punya Anak Embar Karena Aku Emang Pasang Dilot Tapi Gak Tahu Ya Kembar Atau Gak Kan Hab Ada Kesempatan Gitu Oh My Gosh Yee So Happy Oh Dia langsung Ngasih tau Suaminya Babe I'm pregnant Wow Tahu gak sih Kamu Kamu harus Kayak Dengerin aku Banget Kan You know What Aku Aku Oh Gosh Aku gak percaya Aku Lebay banget Gak sih Ngomongnya Kayak gitu Oke Kita Lihat Ekspresi Aurora Ngasih tau Arief Aku Menjadi Ayah Aku Menjadi Ayah Iya Eh Kalian Ada gak sih Perutnya Aurora Udah Gede Gitu Loh Iya Kan Oh So cute Aurora Harus Jaga Ini ya Harus Jaga Imunitas Tubuh Jaga Kesehatan Gak boleh Terlalu Capek Jadi Jadi Kayaknya Gak Gak Bakalan Buka Toko Dulu Sementara Ini Akan Kita Jual Aja Lukisannya Ya Jadi Paling Nyari Uangnya Sekarang Dari Melukis Manual Manual Aja Karena Ini Juga Masih Ada Stok Stok Lukisan Jadi Arief Bakalan Lebih Giat Lagi Kerjanya Dia Mau Ngapain Chat With Aurora Dia Super Happy Banget Jadi Sangat Sangat Sayang Sama Rekam Karena Kita Harus Cari Duit Banget Sampai Kita Bisa Dekor Kamar Baik Ya Kan Oke Aku Mau Urusin Si Arief Dulu Karena Dia Tadi Harus Writing Skill Jadi Dia Bahagia Banget Makanya Dia Mendedikasikan Buku Ini Untuk Anak Pertamanya Dan Aurora Ngapain Lagi Hamil Pun Dia Masih Tetap Mementingkan Edukasi Dia Ngerjain PR Padahal PR Assignment Bisa Nanti Lagi Yang Ini Kita Kasih Judul Anakku Matahariku Oke Biarkan Si Arief Nulis Kalian Naikin Skill Level Oke Kita Lihat Aurora Terus Terus Aurora Ingin Apa Dia Pengen Tidur Nanti Sebelum Setelah Ngerjain PR Terus Ncuci Piring Kita Suruh Aurora Untuk Mandi Dan Bobo Karena Bumil Nggak Boleh Capek Capek Saber Kerjaannya Jadi Semaksimal Mungkin Biarin deh Piring Biar Yang Nyuci Mas Arief Asik Sekarang Kita Manggilnya Mas Dan D Aurora D D Aurora Yes Sekarang Kita Nggak Usah Manggil Mbak Atau Teteh Tapi Aku Pengen Nyoba Ngasih Nickname Dede Kind of Weird Pasti Kalian Nggak Dengar Kanisa Atau Teh Anisa Atau Anisa Asik Teteh Kok Cringe Banget Gitu Kan Kalian Pasti Lebih Familiar Ngedenger Kayak Mbak Teteh Terus Kemudian Aku Tiba Tiba Dede Wow Diriku Cringe Sekali Kedengerannya Sebenarnya Nggak Cringe Karena Aku Yang Ngomong Dede Itu Imut Lucu Sampernya Ngedenger Enak Tapi Kalau Aku Yang Ngomong Dede Aneh Aneh Akunya Diriku Yang Aneh Please Oke Udah Mandi Dede Dede Aurora Udah Mandi Sampirnya Oh Dia Cantik Si Aurora Cantik Sampah Oke Langsung Tidur Aji Soalnya Kan Ini Lagi Hamil Kasian Dia Pengen Istirahat Kita Lihat Arief Arief Masih Berusaha Menyelesaikan Bukunya Dia Lagi Menulis Dengan Sangat Serius Oke Sampai Disini Dulu Kita Main The Simpan Disney Princess Challenge Dimana di episode kali ini Kita dapet kabar Kalau kita bakalan Dapet keponokan online Again Jadi sekali lagi Kalau kalian suka sama serial ini Pasti untuk like share dan comment And telling your friends today Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Salam Gratis Kreatif And Boy Boy